Tempelkan ujung lidah di belakang gigi atas. Ini memiliki rahasia dan fadilah yang sangat akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dim. Saudara ku ka muslimin wa muslimat wa rahma'kumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'adim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan, sihat wa al-afiyat lahir dan batin. Semoga Allah Jalajalalu memberikan rezeki yang merimpa ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Duriyahnya duriyah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara ku ka muslimin wa muslimat wa rahma'kumullah. Ketahuilah bahwa teknik menempelkan ujung lidah di belakang gigi atas ini bukan tekniknya orang Islam kejawen. Bukan. Ini juga bukan teknik dari ajaran Hindu-Buddha untuk meditasi. Bukan. Tetapi teknik menempelkan ujung lidah di belakang gigi atas merupakan salah satu teknik di dalam ajaran agama Islam. Bahkan, teknik menempelkan ujung lidah di belakang gigi atas ini adalah merupakan teknik pertama. Teknik pertama di dalam ajaran Islam. Karena setiap orang Islam harus mampu mengucapkan Laftul Jalalah dengan fasih dan benar. Dengan benar dan fasih. Sedangkan mengucapkan Laftul Jalalah, yaitu tekniknya harus menempelkan ujung lidah di belakang gigi-gigi atas. Lidahnya tanpa ditekuk, tanpa dilipat. Tetapi lidahnya hanya ditarik ke atas. Kemudian ujung lidah berada persis di belakangnya gigi atas. Jadi, lidahnya ke atas. Kemudian ujung lidah berada di belakang gigi atas. Kemudian ditarik ke bawah. Akan muncul bunyi suara Laftul Allah. Allah. Perhatikan video ini. Yang benar adalah ujung lidah nempel di belakang gigi atas. Persis Allah, Allah, Allah. Ujung lidah nempel di belakang gigi atas. Ujung lidah tanpa ditekuk. Nempel di atas. Pas persis belakangnya gigi atas. Allah. Sehingga saat kedua bibir kita pegang, maka masih bisa melafatkan Laftul Jalalah dengan fasyah. Allah. Allah. Apabila diucapkan dengan menggunakan wawu, Allah, ini salah. Allah. Atau lidahnya ditekuk terlalu ke belakang. Allah. Salah. Allah. Atau menggunakan lam, tapi juga masih menggunakan bibir. Allah. Allah. Salah. Yang benar adalah ujung lidah nempel di belakang gigi atas. Persis Allah. Allah. Yang benar adalah ujung lidah nempel di belakang gigi atas. Persis Allah. Allah. Jangan sampai kita mengucapkan lafad Allah. Allah. Atau Allah. Atau Allah. Salah. Maknanya salah. Nah, setelah kita bisa mengetahui teknik membaca lafad Allah dengan fasyah, baik dan benar. Kemudian mari kita latih sekarang. Setelah dilatih, nanti akan kita jelaskan tentang rahasia dan fadilahnya. Mari, baca terlebih dahulu lafad Allah sebanyak tujuh kali. Allah. 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 Nah, ini, tadkala kita menjelang tidur, sudah terlalap. Sudah membaca ayat kursi misalnya. Sudah membaca dua ayat terakhir dalam surat al-Baqarah. Sudah membaca surat al-ikhlas, al-falak an-nas. Sudah membaca doa sebelum tidur. Kemudian terakhir, kita membaca lafad Allah. 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 Dibaca berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Tadkala, subma kita sudah mulai ingin istirahat. Raga kita juga sudah mulai lemas. Mulai relax. Maka, tempelkan ujung lidah. Tempelkan ujung lidah di belakang gigi atas. Posisi lidah itu naik ke atas, agak melengkung ke depan. Ya, bukan melengkung ke belakang, tetapi melengkung ke depan. Kemudian, tutup mulut rapat-rapat. Tempelkan ujung lidah berada di belakang gigi atas. Dan terlalap. Ini kalau dilakukan secara kontinu, Maka, fadilah yang pertama. Dia akan terbiasa mengucapkan lafdul jalalah dengan fasih baik dan benar. Fadilah yang kedua. Nanti, tadkala dia dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla sewaktu-waktu. Maka, ciri-ciri orang yang ahli mentauhidkan Allah. Ahli mengesahkan Allah. Ciri-ciri nih, ciri-ciri tanda-tanda. Tadkala dia mati, ujung lidahnya itu berada di belakang gigi atas. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa mengucapkan lafd Allah, 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 Allah. Oleh sebetulnya, tadkala tidur kita sudah mempraktekkan, Membaca lafdul jalalah dengan baik dan benar. Tadkala kita sudah terlalap, Posisi lidah kita berada di atas. Dengan ujung lidah berada di belakang gigi paling atas. Kemudian, tadkala kita diam. Kita diam. Tadkala kita kerja, tapi mulut kita diam. Tadkala kita mana saja, ke mulut kita diam. Maka, tempelkan ujung lidah berada di belakang gigi atas. Nah, kalau orang-orang Islam Kejawen, Orang-orang Hidup Buddha, Teknik ini digunakan tadkala bersemedi. Sedangkan kita tidak. Tadkala mau tidur, tadkala kita diam. Agar tadkala kita kelak, mati menghadap Allah. Posisi lidah kita berada di atas. Dengan ujung lidah menempel di belakangnya gigi atas. Silahkan diamalkan. InsyaAllah memiliki rahasia dan fadilah yang sangat agung, luar biasa. Demikian, lebih kurangnya minta maaf. Dan semoga bermanfaat. Fitini wa timul agrah. Serta menambah barukah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.